Hey guys, welcome back! Di video hari ini, sesuai judulnya, aku bakal meracuni kalian dengan barang-barang kamar dan barang-barang rumah gitu Sebenernya ide dari video ini datang dari Instagram aku karena waktu itu ketika aku nge-share selimut yang baru aku beli langsung rame banget yang minta aku buat bikin video tentang barang-barang kamar jadi ini dia videonya karena konten hari ini berbeda dari aku biasanya jadi buat yang baru datang, halo nama aku Richard, aku biasanya share tentang skincare dan juga makeup kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa subscribe aku dan nyalain notifikasi bell-nya supaya kalian gak ketinggalan konten selanjutnya yang aku bakal upload dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai dari racun yang pertama oke, yang pertama aku punya 2 spray yang berbeda sama-sama harganya di bawah 100 ribu yang pertama untuk yang ini, yang warna putih ini ini tuh merknya itu, kalau gak salah merk Vito gitu ya dan sebenernya dia tuh enak banget kualitas kainnya tuh bener-bener alus banget gitu tapi sayangnya untuk ranjang kalian yang kayak misalnya berpattern gitu atau bantal kalian ada patternnya gitu itu bakal nembus pandang gitu disini entah keliatan apa enggak jadi kainnya ini tuh kalau misalnya kalian beli yang warna cerah dia itu tipis gitu ya agak tembus pandang kalau misalnya kalian beli yang warna gelap, aku gak tau sih tapi untuk di bawah 100 ribu menurut aku ini worth it banget dan jahitannya pun rapi banget gak ada yang kayak keluar-keluar benangnya gitu atau yang ininya itu gimana ya pokoknya jahitannya tuh rapi banget gitu lah makanya aku bisa merekomendasikan ini dan yang aku beli itu ukuran single itu dengan harga sekitar 70 ribuan gitu kalau gak salah dan aku belinya pas lagi flash sale jadi 40 ribuan gitu yang kedua, aku punya spray warna yang aku pilih itu warna abu-abu waktu beli dan dia ini harganya lebih murah kayak sekitar setengahnya gitu daripada si putih ini tapi kalian bisa lihat kalau misalnya yang putih tadi ini ini bener-bener gak ada pola gitu kalau ini entah kelihatan atau enggak dia ada kayak pola kayak daun-daun gitu warnanya sih kayak abu-abu juga ya tapi kalau misalnya di kamera mungkin kurang kelihatan kalau di aslinya tuh bener-bener kelihatan banget sebenarnya untuk setengah harga dari si putih tadi ini spray ini juga alus banget jadi gimana yang gak bikin kulit kalian gerah gitu kalau misalnya lagi tidur tapi dia kurangnya tuh jahitannya kurang rapi gitu jadi kalian bisa dapet yang kayak begini yang kayak ada gimana sih? keluar-keluar gini kelihatan gak sih? nah benang-benang keluar gini atau bisa juga dia kayak kotor permanen gini loh jadi aku tuh udah cuci tapi tetep ada kayak bekas-bekas gini entah dari lemnya atau kegesek apa gitu pas produksi aku gak tau jadi sebenarnya aku lebih merekomendasikan kalian beli si Vito ini karena dari packagingnya pun dia udah lebih proper lah daripada si ini tapi kalau misalnya kalian budgetnya gak terlalu banyak atau kayak Rp50.000 gitu untuk beli spray mending pilih si abu-abu ini aja nanti tokonya bakal aku taro di bawah kalian bisa pilih juga warna lain gak harus abu-abu dan putih lanjut kita bahas ke barang yang kedua oke barang yang kedua ini barang yang kebanyakan orang pengen banget karena lagi in banget sekarang ini adalah cermin lingkaran yang super gede banget ini diameternya 50 cm gitu ya bahkan lebih gede dari badan aku ini aku beli dengan harga Rp332.500 gitu ya dan sama ongkir jadi nambah Rp40.000 lah pokoknya dia nih bener-bener safe banget dateng juga dengan box apa namanya? box kayu gitu jadi bener-bener aman banget kalian gak perlu takut kacanya bakal pecah begitu nyampe di rumah kalian kalau misalnya pecah pun kalian bisa minta ganti produk ke mereka dengan cara kalian pas unboxing itu harus direkam gitu ya dan ini bener-bener aku suka banget sih ini bener-bener big investment banget bahkan kalau misalnya aku pindah rumah ini aku bisa taro di foyer gitu aku bisa taro di kamar juga bisa di kamar mandi pun bisa sih pokoknya kalian bener-bener harus perhatikan cerminnya dulu ada cacat atau enggak baru kalian konfirmasi ke penjualnya oke barang selanjutnya ini kalau misalnya kalian lagi cari bantal sofa atau kalian juga suka me-layering kasur kalian gitu kayak bantalnya disusun gitu biar kayak hotel-hotel gitu disini gue beli bantal sofa ini satunya Rp16.500 kalian bisa lihat se-fluffy ini dan se-tebel ini ini bener-bener worth it sih menurut gue jadi kalau misalnya kalian udah merasa kempes lagi kalian tinggal jemur aja dan kayak digini-giniin gitu supaya fluffy lagi seperti semula gitu tapi ini cuma isian bantalnya ya nanti sarungnya beda lagi bakal gue bahas selanjutnya ini Rp16.500 gue udah kayak home shopping sih begini pokoknya kalian tinggal klik aja linknya di bawah kalau misalnya kalian tertarik dengan bantal sofa ini lanjut dengan covernya ini ini bahannya nih kain velvet gitu ya makanya ini kelihatan lebih luxurious gitu lebih mewah gitu ini satunya harganya Rp35.000 jadi mereka nih custom banget produk lokal tapi dengan Rp35.000 itu bener-bener gimana sih jahitannya tuh rapi banget gitu loh dan dia juga punya slating gitu mana ya resletingnya nah ini resletingnya bener-bener rapi banget jadi gak gitu kelihatan gitu dan gimana ya pokoknya kualitas jahitannya tuh bagus banget bahkan dalemnya pun di jahit di over apa? over stitch ya atau apa gitu yang begini loh jadi supaya kain sisaan dalemnya tuh gak ngewer-ngewer gitu jadi bener-bener top marko top banget recommended banget buat kalian yang lagi cari kain sofa dan dia ini bikinnya tuh custom gitu ya jadi PO seminggu kalian bisa request ukuran gitu kayak misalnya kalian mau 45-45 atau 50x50 gitu dan gue belinya ini yang ukuran 45x45 oke selanjutnya dari toko yang sama gue juga beli bantal duduk ini untuk kursi dan ini tuh empuk banget jadi kalian pantatnya tuh gak sakit gitu ya kalau misalnya kalian butuh kayak dudukan lebih empuk gitu untuk kursi kalian ini tuh ukurannya 40x40 bahannya tuh bahan-bahan silikon gitu dan di bagian tengahnya ini dia lebih soft daripada ujung-ujungnya gitu jadi pantat kalian tuh bakal kayak zip gitu loh mendelep ke dalamnya gitu dan ini dengan harga 33.900 dan kalau kalian beli ini gak perlu pre-order gitu karena dia langsung ready gitu jadi langsung dikirim dan dia punya berbagai macam pilihan warna jadi kalian bisa langsung sesuaikan dengan tema kamar kalian atau kalian bisa sesuaikan dengan bangku kalian pokoknya sesuka kalian lah warnanya gitu ya oke barang selanjutnya gue juga beli karpet bulu gitu kayak gini bulunya bener-bener halus banget sih bulunya ini tuh ukuran 150x100 gitu ya panjang banget nih panjang banget pokoknya nah gue beli si karpet ini tuh harganya kayak sekitar 70 ribuan gitu entah memang harganya segitu apalagi fly sale gue lupa pokoknya nanti gue taruh linknya aja seperti biasa ya dan enaknya menurut gue dari karpet ini karena gue juga orang yang alergi debu gitu ya jadi kalau misalnya karpet banyak debunya gue bisa bersin-bersin dan pilek itu bisa sampai sebulan lebih gitu dan kalau misalnya kalian beli si karpet ini dia tuh ada slatingnya gitu loh jadi jadi si bulunya ini tuh kayak spray gitu loh jadi kalian bisa tinggal cuci bulunya aja jadi kayak tinggal buka slatingnya ini dari sini mana sih ini kayak tinggal buka ini jadi isinya tuh kayak busa gini gitu jadi ada empuk-empuknya dan kalian tinggal buka aja ininya masukin ke mesin cuci dan pasang lagi udah gitu kekurangan keduanya bulunya ini kayak kalau misalnya kalian udah kelamaan pake dia kayak agak ke gimbal-gimbal gitu lah ya kalian kalau misalnya udah punya anjing di rumah pasti tau banget kalau misalnya bulu anjing gak disisir itu bakal gimbalnya kayak gitu nah ini tuh sama dengan karpet ini jadi kalian kalau bisa kayak 5 hari sekali atau seminggu sekali gitu disisir gitu karpetnya supaya bulunya itu tetep halus gitu dan gak gimbal-gimbal dan rajin cuci aja supaya gak berdebu tapi menurut gue ini overall worth it banget sih jadi kalau misalnya kamar gue gak pake si karpet ini bener-bener suaranya tuh langsung gemak gitu jadi ini sebagai perdam suara udah gitu sebagai biar kaki gak dingin kalau kena lantai ya pokoknya recommended banget selanjutnya karena barangnya ini cukup besar jadi gak bisa gue angkat-angkat jadi gue akan taruh aja gambarnya disini ya jadi selanjutnya gue beli troli ini troli sebenernya untuk troli dapur gitu tapi karena kamar gue ini kecil gitu ya jadi dia butuh tempat penyimpanan yang agak lebih gitu jadi gue beli si troli ini tiga tingkat gitu harganya itu pas gue beli Rp159.000 menurut gue worth it banget murah banget apalagi kalian dapet tiga tingkat gitu dan gue liat di Ikea sih harga troli yang kayak gitu ya troli untuk dapur atau untuk kamar gitu harganya sekitar kayak berdua ratus tiga ratusan lebih gitu lah jadi kalau kalian mau mencari furniture yang mirip Ikea dan dengan harga murah itu menurut gue worth it banget dan gue juga kepake banget jadi bener-bener recommended banget gitu selanjutnya masih dengan tema mirip furniture Ikea gue juga beli meja yang bulat gitu end table lah ya meja samping untuk di kasur gitu gue beli dengan harga Rp159.000 murah banget bukan gue liat di Ikea itu dan gue bener-bener jatuh cinta banget pengen banget beli karena itu end table termurah di Ikea ya tapi termurahnya itu harganya Rp300.000 di Ikea jadi gue agak mikir juga sih pas mau beli apalagi waktu itu budget gue lagi ketat banget jadi gue bener-bener cari yang termurah dan kualitasnya terbaik gitu loh jadi si end table ini bener-bener kepake banget udah gitu bener-bener gak ada kurangnya sama sekali harga segitu bener-bener worth it banget tapi mereka ini kalau gak salah entah udah discontinue atau bener-bener stoknya sedikit gitu jadi kalian kalau misalnya abis liat video ini bener-bener harus klik itu kalau misalnya pengen beli karena stok mereka tuh terbatas banget gitu ya gak produksi lagi sih harusnya selanjutnya gue juga beli canvas gitu untuk mengisi kekosongan dinding-dinding di kamar gue gue belinya ukuran Rp40.000 x Rp60.000 ini tuh harga satunya Rp30.000an gitu dan bener-bener worth it banget canvasnya tuh tebal gitu jadi kalau misalnya kalian pengen bikin lukisan sendiri untuk ditaruh di kamar dan mempercantik suasana kamar kalian ini tuh bener-bener pilihan canvas yang sangat tepat banget jadi canvasnya tuh tebal udah gitu kayunya tuh bukan yang kayak kayu-kayu yang berserabut gitu loh ya jadi bener-bener yang udah halus dan diamplas bagus gitu jadi ya pokoknya bagus lah oke selanjutnya barang yang banyak juga ditanyain di Instagram gue karena pas gue post instastory tempat letakan skincare gue itu begitu estetiknya sampai orang-orang bertanya gitu itu lo beli dimana cat gitu ya jadi ini tuh keramik gitu ya keramik nih bener-bener keramik jadi kalian tinggal ke toko keramik aja beli ini keramik teraso ya jadi kalian tinggal bilang mas teraso terus nanti pilih lah ukurannya berapa gitu gue gak tau sih harganya ini berapa karena temen gue kebetulan kantornya menjual barang-barang interior gitu dan keramik ini dibuang di depan kantornya jadi kita tinggal pungut aja ini dan yaudah jadilah tempat tatakan skincare sebenernya tadi tuh idenya gue pengen beli kayak handle gitu ya disini biar kayak ala-ala tempat tatakan skincare kekinian gitu tapi dia berfungsi secara baik se-begini aja jadi udahlah gue gak usah spend money untuk hal yang gak penting gitu kan ya jadi kalian tinggal ke toko keramik aja untuk yang mau punya tatakan skincare karena ini bener-bener recommended banget karena kalian gak perlu angkat-angkat lah ya kalau misalnya tatakan skincare ya biar cantik aja gitu meja kalian kalian taro-taro skincare gitu oke barang selanjutnya ini yang bener-bener membuat heboh instagram gue dan menjadi ide utama untuk membuat video ini yaitu ini ini bed cover atau selimut atau apapun kalian sebutnya ini gue beli di shopee dengan harga yang murah dan temen-temen gue banyak banget yang keracunan ini loh setebel ini bed covernya ini setebel ini ini menunjukin ya saking gedenya ini loh nah setebel itu gue dapet ini tuh harganya udah sama covernya juga ya kayak sekitar 200-300 ribu gitu which is murah banget dan kalian kalau misalnya ingin mendapatkan suasana hotel yang kalau misalnya abis mandi udah gitu langsung selimutan itu langsung bener-bener ilang lah nyawanya langsung tidur gitu ya ini bener-bener recommended banget tapi gue kurang merekomendasikan buat temen-temen yang punya AC kurang dingin karena ini bahannya tebel banget jadi anget banget gitu jadi AC-nya pun harus mengimbangi kehangatan yang diberikan oleh si bed cover atau duvet 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 inilah oke itu dia racun-racun barang-barang rumah dan barang-barang kamar yang gue beli dengan harga yang super duper affordable jadi kalau misalnya kalian ingin mewujudkan kamar impian kalian kalian gak perlu mengeluarkan duvet sebanyak-banyaknya jadi dengan memilih item-item yang murah yang tadi gue sebutin itu kalian bisa mewujudkan kamar impian kalian mantap oke semoga videonya sangat meracuni sangat bermanfaat buat kalian sampai jumpa di video berikutnya bye